Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar adik-adik semoga kalian dalam keadaan sehat walaupun nah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan judul protista mirip tumbuhan atau ganggang dengan bahasa latin alga yuk kita lanjut belajarnya Oke kita mulai dengan pengertian alga alga atau ganggang merupakan jenis protista yang mirip tumbuhan dengan ciri-ciri yakni satu memiliki klorofil dua bersifat uniselular dan multiselular nah mengapa si protista ini walaupun memiliki klorofil namun dia tidak dikategorikan sebagai tumbuhan hanya dikategorikan sebagai mirip tumbuhan karena si protista ini tidak memiliki daun akar dan batang sejati yang merupakan ciri-ciri umum dari tumbuhan sehingga karena tidak memenuhi dari syarat ciri-ciri tumbuhan tersebut maka si protista mirip tumbuhan ini dikategorikan sebagai ganggang atau makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan kemudian si ganggang ini dia bersifat uniselular atau bersel satu dan ada beberapa jenisnya yang bersel banyak Oke untuk mengetahuinya kita akan masuk dalam pembahasan jenis-jenis protista mirip tumbuhan Oke kita lanjut jenis-jenis protista yang mirip tumbuhan yang pertama adalah pyropita atau ganggang api pyropita atau ganggang api merupakan ganggang yang bersifat uniselular yang hidup sebagai panton contoh dari protista mirip tumbuhan adalah gimnodinium nah adik-adik bisa perhatikan gambar yang ada di samping ini adalah salah satu spesies dari kelompok pyropita jadi ciri-ciri umumnya adalah memiliki dua flagel kemudian hidup di laut hanya sedikit saja jenisnya hidup di air tawar dan memiliki berikutnya adalah warna bervariasi mulai dari kuning kehijauan sampai coklat dan beberapa bersimbiosis dengan hewan laut seperti koral nah jenis kedua adalah eklonopita nah eklonopita merupakan ganggang uniselular yang hidup sebagai pelantor dengan ciri-ciri antara lain yang pertama memiliki klorofil alfa dan beta yang kedua memiliki alat gerak berupa flagel dengan jumlah 1-3 flagel contoh dari protista mirip tumbuhan ini ini adalah albulena nah adik-adik bisa perhatikan gambar yang ada di layar jadi ini adalah salah satu bentuk dari spesies eklonopita dengan bagian-bagiannya adalah memiliki flagel tapi hanya ada satu flagel kemudian memiliki stigma kemudian ada nukleulus ada kloroplas selisel dan nukleus serta kontrak silpacola oke kita lanjut pada ganggang ketiga yaitu pailpita atau lebih dikenal dengan ganggang coklat nah ganggang coklat ini memiliki ciri-ciri yang pertama mempunyai figmen picosantin chlorophyll dan karoten nah sebagian besarnya hidup di laut dan ciri-ciri umumnya adalah tubuhnya panjang mencapai bisa mencapai beberapa meter nah kemudian si pyropita atau alga coklat ini memiliki makanan cadangan berupa minyak laminarin dan asam alginat contoh protista yang mirip tumbuhan adalah turbinaria dan sargasum jadi adik-adik bisa perhatikan gambarnya ya jadi kalau bagi coklat menurutnya seperti yang ada di gambar oke ini beberapa jenis dari ganggang eh yang sudah saya jelaskan tadi jadi ada sargasum ada kukus kukus kemudian ada kukus spiralis oke kita lanjut yang keempat adalah krisopita atau ganggang keemasan nah ganggang keemasan ini meniliki ciri-ciri sebagai berikut hidup di air tawar atau air laut dan permukaan tanah yang basah yang kedua ada beberapa jenis dari kelompok ganggang ini yang memiliki satu sel dan ada juga yang multi sel atau banyak sel salah satu gambar dari kelompok krisopita adalah alga emas adik-adik bisa memiliki kloroplas kecil kemudian memiliki makaran cadangan berupa minyak atau lemak dan sedikit pati contohnya adalah ganggang kersik atau lebih dikenal dengan diatomai yang merupakan salah satu temannya adalah ganggang kering atau pauheriasis jadi adik-adik bisa perhatikan pada gambar ya untuk contoh dari si ganggang keemasan ini yang kelima Rodopita atau ganggang merah nah Rodopita atau ganggang merah ini memiliki ciri-ciri yang pertama hidup di laut di dalam terutama di laut beriklim panas yang kedua mengandung fitmen klorofil alfa dan beta kemudian Fico bilin dan Fico eritrin dikenal sebagai rumput laut contoh adalah eukheuma spinosum gelidium gelidium berasilaria dan kondus oke untuk lebih jelasnya ada ini bisa perhatikan di gambar ya ini salah satu jenis dari Rodopita atau alga merah nah untuk jenis yang terakhir dari protista mirip tumbuhan adalah klorofita atau ganggang hijau nah ganggang hijau ini memiliki klorofil alfa dan umumnya hidup di air tawar nah tubuhnya bersel satu seperti benang atau lembaran dan tumbuhannya tinggi contoh dari jenis tersebut adalah cilorella dimana bentuknya seperti bola-bola kecil biasanya digunakan sebagai obat-obatan kosmetik dan bahan makanan salah satu contohnya lain adalah ulfa di biasa digunakan oleh masyarakat sebagai selada laut nah untuk lebih jelasnya ada ini bisa perhatikan jenis-jenis dari ganggang hijau pada gambar ini bentuk-bentuk dari ganggang hijau oke demikian pengeparan hari ini nanti kita akan lanjut lagi pada protista mirip hewan oke jangan lupa subscribe like dan komennya ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati